Salam Bang Erha, bagaimana pandangan Bang Erha dan RG tentang revisi undang-undang atau rancangan kitab non-hukum pidana? Terutama tadi, kita dari sisi filsafatnya mengenai perlindungan terhadap pejabat-pejabat publik termasuk presiden. Jadi ada pasal-pasal penghinaan yang dihidupkan kembali gitu. Ya dari segi istilah, martabat presiden itu gak ada di dalam konsep ilmu pengetahuan. Karena selalu disebut human dignity, martabat manusia. Martabat itu melekat pada manusia. Karena manusia punya semacam core self yang kalau diganggu dia gak disebut lagi manusia. Tapi presiden kan bukan manusia, presiden kan dembaga, jabatan itu. Dan dia bisa dibatalkan setiap lima tahun. Jadi buat apa dia dikasih martabat? Martabat itu melekat seumur hidup pada manusia. Jadi gak mungkin presiden punya martabat. Jadi menghina presiden itu yang gak masuk akal. Kan yang terhina adalah orang. Jabatan gak bisa dihina itu. Dan gak mungkin ada jabatan yang merasa terhina. Kalau orang, sudah ada fasilitas untuk orang. Ya, sudah. Jadi buat apa lagi yang ditambah-tambahin itu? Itu artinya kalau kita baca secara lebih terselubung, itu sekedar upaya untuk nakut-nakuti rakyat. Supaya jangan berpikir. Kan kalau saya mengkritik, saya berpikir kan? Ya, nanti saya akan dipidanakan. Iya. Karena ada pasal pidananya. Jadi itu pasal yang konyol. Iya. Bukan sekedar pasal itu justru pasal yang pernah diucapkan oleh pemerintah Belanda dan akhirnya dicabut. Tapi ini pasal yang dihidupkan di era demokrasi. Kan ajaib tuh. Iya. Ini perlu juga belajar itu ya. Menteri atau wakil menteri atau whoever yang merasa ahli hukum pidana. Nah, belajarlah sama filsafat. Karena kadang-kadang belajar pidana itu terlalu tekstual dia. Tidak melihat esensi yang lebih filsafati. Yes, itu. Nanti ada anak presiden merasa bapaknya terkhina. Dia lapor. Sebagai apa? Sebagai anak presiden. Loh, presiden tuh gak punya anak. Yang punya anak Pak Jokowi. Dan makanya udah gak pernah disebut Ibu Iryana Jokowi. Gak ada Ibu Presiden. Walaupun kadang-kadang ada juga istilah Ibu Negara. Banyak profesor hukum yang sebetulnya akhirnya dia gak paham sebetulnya esensi dari legal filosofi itu.